Yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka. Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul Anak Betawi Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Dan juga mencermati ketika saat ini ada juga yang menggunakan KTP warga Jakarta tanpa memberi tahuan terkait dengan calon perorangan. Sehingga kemarin kami mendengar ada laporan ke polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak. Dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat. Maka rakyat pasti akan bergerak ketika ada melihat ketidakberesan. Jangan sampai demokrasi dipasung hanya karena kepentingan kekuasaan. Tapi Mas Habsutu optimis gak sih laporan ini kan udah ditindak lanjut juga ya sama masyarakat banyak menemukan dugaan-dugaan KTP tersebut dicatut begitu ya. Mas Habsutu optimis gak kalau ini akan ditindak lanjuti sama KPU? Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat. Karena kedaulatan itu berada di rakyat. Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan. Apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi. Ada ketua DPC-PD Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio. Itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai gak mungkin. Ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Karena seluruh anggota partai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Skarno Putri. Dan keputusan itu akan diambil setelah melihat berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini. Yang menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktek-praktek demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu. Kapan Paso berarti mengingat ini untuk ada unsur bidangannya apakah akan melapor kepolisian? Yang melapor rakyat sekarang. Jadi kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PD Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya